Kompetisi Liga 1 2020 dijadwalkan akan kembali bergulir 1 Oktober mendatang. Ya, sejumlah tim pun telah menggelar latihan untuk menyambut Liga 1 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Jelang bergulirnya kembali kompetisi Liga 1 2020, sejumlah tim telah melakukan persiapan dengan kembali menggelar latihan. Salah satunya tim Macan Kemayoran Persija Jakarta yang menggelar latihan di lapangan PSAU Halim dengan fokus mengejut pengembalian fisik para pemain. Latihan digelar tertutup dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sebanyak 5 pemain muda persija ikut dalam sesi latihan tim senior Macan Kemayoran, diantaranya adalah Sultan Ziko dan Salman Al-Farid. Mereka dipersiapkan persija guna memenuhi kuota pemain U20 dalam tim jelang digelarnya Liga 1 2020 pada 1 Oktober mendatang. Menurut regulasi terbaru, nantinya akan ada 2 pemain U20 wajib masuk di daftar susunan pemain. Skuad debutan Tanah Rencong Persiraja Banda Aceh juga menggelar latihan di Stadion Haji Dimurtala Banda Aceh. Latihan juga difokuskan pada mengejut pengembalian fisik pemain setelah libur 5 bulan. Saat ini Persiraja berada pada posisi ke-7 di kelas main sementara Liga 1 Indonesia dengan perolehan poin 5 dan belum pernah kalah di 3 pertandingan. Lanjutan kompetisi Liga 1 2020 yang akan bergulir 1 Oktober mendatang diikuti oleh 18 tim dengan sistem regulasi baru yang diberlakukan oleh PSSI tanpa degradasi di akhir kompetisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!